Kita lanjutkan lagi Masih matematika peminatan Kelas 10 Kalau sebelumnya Eksponensial tadi ya Di video sebelumnya Sekarang kita akan bahas masalah pertumbuhan Atau pertambahan eksponen Ya Untuk pembahasan yang lain Bisa dilihat Di sini ya Di sini ini adalah playlist Dengan menggunakan playlist Maka pembahasan bisa didapatkan secara Urut dan runtut Enak jadinya Link dari playlist ini ada di bawah Di kolom deskripsi Di sini ada soal-soal yang lain juga Kita akan dinikmati Oke Kita akan bahas Masalah pertumbuhan Atau pertambahan eksponen Ya Nah ini langsung jawablah pertanyaan Di bawah ini Tapi Pak Ali akan jelaskan juga nanti Penurunan rumusnya seperti apa Oke Ya Dina Mendepositokan uang 20 juta Di sebuah bank Dan memperoleh bunga Biasanya Kondisi awal Ini kita Simbolkan P0 P0 Ya P0 Jadi di sini Diketahuinya P0 Ya sama dengan 20 juta Nah Di sebuah bank Dan memperoleh bunga Bunga itu interest I Ya jadi interestnya Atau bunganya adalah 4 persen Ya 4 persen ratus 4 persen itu Atau 0,04 Ya Jika bunga di bank Tetap Dina tidak pernah menarik uang Berapa nilai Diposito Dina pada akhir Tahun ketiga Ya Biasanya itu Disimpulkan T Tahun ketiga Waktu Time T sama dengan Tiga Nah Bagaimana kita menyelesaikan Soal ini Ya penurunan rumusnya Seperti ini Pada tahun pertama Ya Ya T sama dengan Satu Ya Tahun pertama Dia sudah Mendapat untung ya Jadi Kayak untung Ya Ini Atau bunga lah ya Bunga Bunga Ini adalah Titabungan Dikali Ya Interes Ini di tahun pertama Ya P0 Dikali interest Ya Dikali interest Nah Interesnya adalah 4% ini Ya Kemudian Pada tahun kedua Ya Pada tahun kedua Eh Jangan Gini 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 Jangan bunga ini P1 Gitu aja P1 Bukan bunga Saldo sebenarnya Bukan bunga P1 Ya ini Adalah P0 Ya Langsung saldonya P0 Tabunganya Ditambah bunga Langsung saja Tambah Bunga Bunganya Adalah P0 Ya Saya kalikan Dengan interest Nah ini adalah bunganya Ya Jadi P0 kali interest Adalah bunga Keterangan disini aja Bunga Adalah P0 kali interest Oke Nah ini Saldo ini Pada tahun Kedua P2 Pada Akhir tahun kedua Ya Ini akan menjadi P1 Disini P1 Ya Ditambah P1 Kali interest Nah P1 Kali interest Atau bisa P1 nya Kalau kita keluarkan P1 Dalam kurung Ya 1 Tambah Interest Nah Seperti ini Ya Pada tahun ketiga Ya P3 Nah Jadi Pada tahun ketiga Uang yang dihitung adalah Uang P2 ini P2 Ya Ditambah Ya P2 Kali interest Atau bunganya Sama dengan Disini P2 nya Kayak saya keluarkan 1 Tambah Interest Padahal P2 Nah P2 ini tadi adalah P1 Ya 1 Tambah interest Ya Dikalikan 1 Tambah interest Lagi Jadi P1 P0 ya Maaf Ini P0 Ya Ini P0 Jadi 1 Tambah Interest Dipangkatkan 2 Nah Jadi pada akhir Ini tahun kedua Ini akhir tahun ketiga T sama dengan 3 Nah Jadi Di akhir tahun ketiga Ya Akhir tahun ketiga ya Di akhir tahun ketiga Ini pangkatnya 2 Ya Jadi Bisa kita Ambil Kesimpulan Ya Untuk rumusan Secara umum PN Ya Itu adalah Sama dengan P0 Atau Disini kan Bisa Jadikan P0 1 Tambah Interest Ya Ya Sebentar Disini Oh Ini ada yang Keliru Sedikit ini P0 1 tambah Interest P1 Ini belum Saya keluarkan Disini adalah P0 1 Tambah Interest Lagi Ya 1 Tambah Interest Dikali 1 Tambah Interest Maaf ya Jadi P 1 Tambah Interest Kuadrat Berarti ini Pangkat 3 Pak Ali Ada yang kurang Keliti sedikit Jadi Disini Pangkat 3 Nanti Pangkat 3 Ini Dikalikan 1 Tambah Interest Lagi Ya kan Jadi Ini Pangkat 3 Oke Sekarang Kesimpulan Ya Pada akhir tahun Pertama Adalah Seperti ini Akhir tahun Kedua Seperti ini Akhir tahun Ketiga Seperti ini Jadi Secara umum PN Ya Disini Akan Menjadi P0 Ya 1 Tambah Interest Pangkat T Nah Ini Menurunkan Rumusnya Agak Belepotan Pak Ali Mohon maaf Ya Kadang-kadang Gak terliti Oke Kalau sudah Seperti ini Kita akan Menghitung Uangnya Ya P pada tahun Ketiga Berarti P3 Yang kita Hitung Nah Disini Rumusnya Adalah P0 Ya Jadi kita Menggunakan Rumus ini Untuk Mengerjakan Soalnya Rumus ini Karena ini Pada T Tahun Ketiga Langsung Ini Dimasukkan P0 Perapa 20 juta 20 juta Ya Ya Kemudian Dikali 1 Tambah 0,04 Tadi 0,04 0,04 Dipangkat 3 Ya Disini P3 Sama Dengan 20 juta Ditambah Ditambah 1,04 Ya Pangkat 3 Kita pakai Kalkulator Saja Biar cepat 1,04 Ya Dipangkatkan 3 Pangkat 3 Dikali 20 juta Uh Ini 200 juta 20 juta 22 497 Dikasih RP 22 497 Ya 280 280 0,00 Ini adalah Jawaban Akhirnya Ya Nanti Akan Kita Lanjutkan Di soal Berikutnya Ya Untuk Masalah Pertumbuhan Variasi Soal Berikutnya Untuk Video ini Cukup Dulu Ya Ini Nyambung Ke Soal Berikutnya Nanti